Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di GAP Media Channel dengan aku Kak Rahmi Nah hari ini kita bakal membahas lagi nih prediksi soal PPS UTBK 2022 terkait pemahaman bacaan dan menuris Seperti apa soalnya? Yuk berikut kita simak pembahasannya Sebelum aku kasih tau informasinya, aku mau ngingetin lagi nih kalo GAP Media lagi buka tryout Nah dari 15 ribu aja kalian udah bisa dapetin fasilitas 3x tryout Dapet ebook, video pembahasan, prediksi kelolosan PTN dan juga ada kelas online nya lah Jadi buruan tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Ejaan pada kalimat di atas menjadi benar jika diperbaiki dengan cara Nah jadi teman-teman kata di itu digunakan yang pertama untuk preposisi, yang kedua untuk prefix Kalo kamu untuk preposisi biasanya di nya itu nanti kita pisah dari kalimat yang mengikutinya Nah kalo misalkan prefix berarti di nya itu nanti kita satukan biasanya digunakan untuk perbuatan seperti itu Berarti kalo kita lihat dari opsi yang A nya menulis kata diantaranya menjadi diantaranya Diantaranya ini sudah tepat jadi tidak perlu diubah lagi Kemudian opsi yang B nya menulis kata pelitapi menjadi pelitapi Kata pelitapi sudah tepat tidak harus diubah karena ini merupakan akronim yang bukan nama diri Makanya dia hurufnya kecil gitu ya bukan huruf kapital Untuk opsi yang C nya menghilangkan tanda koma setelah kata pelitapi Jadi tidak harus dihilangkan tanda komanya gitu ya Karena itu memisahkan dari kalimat sebelumnya Kemudian untuk opsi yang D nya menulis kata di samping menjadi di samping Nah ini juga teman-teman sudah sesuai gitu ya Jadi kalimat D nya sama sampingnya dipisah karena itu menunjukkan tempat Kemudian untuk opsi yang E nya menulis kata di samping menjadi reguler Nah ini yang kurang tepat teman-teman Sebenarnya ini kata regular menjadi reguler Jadi makanya yang benar adalah opsi yang E Oke teman-teman kita lihat nomor berikutnya Penulisan kalimat di atas menjadi benar jika diperbaiki dengan cara Nah disini untuk opsi yang E nya menambahkan tanda koma sebelum kata yakni Nah dari teks yang sudah disediakan kan belum ada tanda komanya nih Kata yakni disini Nah balik lagi teman-teman Penggunaan tanda koma itu salah satunya Untuk digunakan sebelum kata yakni Yaitu seperti gitu ya Nah berarti untuk opsi yang A Karena disini gitu ya menunjukkan atau menambahkan tanda koma sebelum kata yakni Berarti bisa benar Jadi jawaban yang benar itu adalah yang A Nah untuk opsi yang B nya Menghilangkan tanda koma setelah kata bekerja tidak ya Menulis kata pimpinan dengan huruf awal kapital tidak juga gitu Karena tidak menunjukkan nama diri Menulis kata pabrik rotan dengan huruf kapital bukan Dan menulis kata pengawas perusahaan dengan huruf awal kapital bukan juga gitu Karena yang disebutinnya bukan nama perusahaannya gitu Tapi pengawas perusahaan Kita lihat soal berikutnya Kesalahan penggunaan tanda baca koma terdapat pada kalimat Kita lihat kalimat ketiga nih Setelah kata namun ini teman-teman ada tanda komanya seperti itu Jadi ini sudah benar Kemudian untuk yang berikutnya disini Kita juga sering menjumpai remaja yang berada dalam sebuah forum Tanpa berkomunikasi satu dengan yang lain Nah disini kan ada kata karena Jadi sebelum karena itu teman-teman Kita tidak boleh menambahkan tanda koma Makanya salah gitu Makanya jawaban yang benar untuk soal ini adalah Opsi yang A Nomor 3 Kita lihat soal nomor berikutnya Pada kalimat nomor berapa terdapat kesalahan penggunaan tanda koma Kita lihat yang opsi 1 gitu ya teman-teman Ini tanda komanya sudah sesuai Untuk kalimat nomor satunya Tidak ada kesalahan Untuk kalimat yang kedua Disini juga sudah sesuai gitu ya Berbagai seni pertunjukan Juga digelar sama festival berlangsung Koma jadi dia menunjukkan peringkian Nah kemudian di kalimat ketiga Nah ini juga ada kata Penghubung bahkan Nah setelah kata bahkan Memang biasanya harus dikasih Atau dibubuhi tanda koma Nah ini sudah benar Dan sebelum kata seperti Juga ada tanda komanya gitu ya Nah kita lihat opsi yang nomor D nya Yang 6 itu dipilihnya pinggiran Kali Cisadane sebagai lokasi acara Karena kondisi sungai sudah sangat memprihatinkan Gitu ya teman-teman Harusnya kata karena disini Kita hilangkan Kan ada tanda koma nih sebelum kata karena Jadi tanda komanya nih yang kita hilangkan Seperti itu Karena disini ada tanda komanya Makanya penggunaan tandanya salah Makanya jawab benar-benar itu adalah yang D Next kita lihat berikutnya Kata sambung yang tepat Untuk melengkapi rumpang di kalimat ke-6 Nah jadi kalimat ke-6 ini Membicarakan terkait Sapi tidak dapat memberitahu secara langsung Kepada peternak mengenai kondisinya Sehingga harus selalu dicek setiap waktu Hal itu sangat tidak efisien Blablabla Sebuah peternakan memiliki banyak sah sapi Nah jadi ini menunjukkan sebab akibat kan teman-teman gitu Jadi karena sangat tidak efisien gitu ya Jadi menyebabkan apa Kata yang tepat itu kita masukin karena Seperti itu Makanya disini Hal itu sangat tidak efisien Karena sebuah peternakan memiliki banyak sah sapi Seperti itu Makanya jawaban yang benar itu adalah yang E Kita lihat yang berikutnya Kata yang paling tepat untuk melengkapi rumpang ketiga Disini ada rumpang ketiga nih teman-teman Salah satu perusahaan yang Titik-titik produk bersistem Internet of Things Adalah di kodeks Seperti itu Berarti Kata yang paling tepat itu Gitu ya Kalau kita lihat dari sini Melakukan bukan Mengelola bukan Mengerjakan juga bukan Menggarap juga bukan Nah yang paling tepat itu adalah Menyediakan Seperti itu Makanya jawabannya yang E Oke teman-teman Dan itu dia tadi Pembahasan prediksi soal TPSU-TBK 2022 Terkait pemahaman bacaan dan milis Sekian dari kakak Semoga membantu teman-teman semua Kurang-kurangnya Maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax